B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Halo adik-adik sekolah minggu semuanya, hari ini kita mau lihat Rio dan Kak Ria sedang berbincang-bincang Kak Ria, tadi di sekolah Dita dan Doni bertengkar karena Doni memakai penghapus Dita tanpa minta izin terlebih dulu Jadi Rio bilang ke Doni untuk bertobat dengan cara meminta maaf kepada Dita Apa arti bertobat menurut kamu Rio? Mengakui kesalahan dan tidak berbuat kesalahan itu lagi Benar Rio, kamu sudah pintar ya sekarang Rio Mari kita dengar cerita Alkitab berikut ini Di kota Yeriko ada seorang yang kaya bernama Zakeus yang mempunyai badan pendek Zakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak Zakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya Karena itu orang-orang lain tidak menyukai Zakeus Suatu hari Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu Zakeus ingin melihat Tuhan Yesus Tapi tidak bisa karena badannya pendek Zakeus memanjat pohon arah untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Zakeus Lalu Zakeus segera turun dari pohon arah dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita Orang banyak yang melihat itu bingung mengapa Tuhan Yesus mau bersama Zakeus orang berdosa Zakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin Zakeus berkata dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih akan ku kembalikan empat kali lipat Tuhan Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan diambil dari Yohanes 17 ayat 18 Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia Adik-adik sekolah minggu Apakah adik-adik juga mau menceritakan pesan Tuhan di dalam Alkitab kepada orang lain? Kepada siapa? Coba sebutkan ya Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan mau mengampuni kesalahanku Karena aku mengakuinya dan bertobat Amin